Pengerjaan bangunan mega proyek terminal terpadu kota Depok yang akan dilengkapi dengan blok komersil, hotel, dan apartemen 30 lantai secara resmi telah dimulai pada 22 April lalu. Ditargetkan pengerjaan bangunan utama terminal beserta segala fasilitasnya akan selesai dalam satu tahun. Ya, sementara untuk blok komersil, hotel, dan juga apartemen 30 lantai baru akan dibangun kemudian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter kami ada Jonah Hamonangan dan juga Juru Kamerah Muhammad Rinto langsung dari terminal terpadu kota Depok. Jonah, seperti apa progres dari pembangunan proyek terminal terpadu kota Depok saat ini? Ya, selamat sore Popi dan Pemirsa. Terkait dengan progres pembangunan terminal terpadu kota Depok memang masih dalam tahap proses pengerjaan. Kalau kita lihat memang pembangunan ini merupakan pembangunan dengan konsep perintegrasi. Yang dimaksud dengan konsep perintegrasi adalah menggabungkan konsep, jadi tidak hanya adanya terminal bis, tapi juga ada gabungan. Jadi juga ada gabungan persis di mana belakang saya merupakan dari stasiun Depok Baru. Di menangkap stasiun Depok Baru merupakan koridor dari koridor Bokor sampai koridor Manggarai. Jadi itu merupakan salah satu koridor yang terpadat atau tersibuk yang ada di KRLJ Jakarta sendiri. Dengan pembangunan ini diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Depok, bisa langsung terkoneksi dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa memang dari terminal Kota Depok ini, yang lebih tepatnya ada di Jalan Kota Margonda merupakan terminal dengan tipe C. Jadi memang beda dengan terminal yang ada di Nangka Jajar merupakan tipe A. Jadi memang konsep dari adanya terminal yang ada di Jalan Margonda ini merupakan konsep intercity. Jadi intercity adalah gabungan atau bisa dikatakan sebagai konsep dari, jadi memang bila Anda naik dari terminal ini hanya untuk sampai ke pelosok-pelosok saja. Jadi kalau Anda ingin naik ke AKAP atau mungkin naik ke beda kota besar harus ke terminal tipe A. Tapi yang pasti memang adanya pembangunan intercity ini merupakan konsep penggabungan. Jadi nanti tidak hanya ada terminal tapi juga ada pusat pembelanjaan, bahkan ada pertokohan. Bahkan nanti ke depan akan juga dibangun hotel, bahkan ada juga dibangun apartemen 30 lantai. Jadi nanti dari terminal ini juga akan lengkap, jadi tidak hanya untuk adanya bis-bis regular atau mungkin dari angkot, tapi ada juga adanya Hiba, di mana Hiba itu merupakan moda transportasi dari terminal ini menuju Airpos Soekarnowata. Ditambah lagi dengan area Transjakarta, di mana Transjakarta yang ada di terminal ini akan langsung mengantarkan para pemakai transportasi langsung ke arah Uki Cawang. Jadi memang bisa dikatakan konsepnya ini adalah memindahkan dari masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi ke transportasi masal. Popi. Ya Jona, mengapa dalam waktu satu tahun ini hanya terminal terpadu yang terintegrasi dengan stasiun kereta api Depok Baru saja yang selesai dibangun? Jona. Ya Popi, terkait dengan pembangunan memang cukup lama. Seperti yang ketahui bahwa memang luas dari terminal Depok ini tidak terlalu besar. Jadi yang sekarang ini merupakan terminal dari Depok Lama, di mana itu akan menjadi...